Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot di indodak mengupas coin coin dan token yang ada di indodak oke teman teman kali ini ya di hari minggu kita akan membahas mengenai token kok kok sudah masuk berandah teman teman ya sekarang plus 10,52% di harga 1.208 coba teman teman lihat konten saya 2 hari yang lalu di saat kok crash ya di harga 1.030 saya buatkan sudah kontennya 2 hari yang lalu coba teman lihat itu sudah saya upload mengenai token kok ya itu momen tempat masuk 2 hari yang lalu karena dia stagnan dan ada yang chat saya mengenai sangkut di kok minta di upload minta di review misalnya kok makanya saya buatkan kontennya 2 hari yang lalu saya katakan bahwa kok itu aman aman saja gak usah khawatir justru sangkut jangan di cut loss ya bahkan ditambah muatan ketika dia 2 hari yang lalu crash ya koreksi gak tau ya di cut lossnya apa enggak kan sudah saya buatkan kontennya permintaan dia minta di review saya support bahwa dia sangkut jangan di cut loss nyantai-nyantai aja karena kok ya sama kayak titan sama kayak abc dia mempunyai batas level support yang tidak ditembus yaitu dia tidak pernah pecah di bawah seribu harganya ya jelek-jeleknya dia 1030-1040 akan recapri dan bahkan bisa big pump ya teman ya makanya main token itu atau koin itu teman lihat dulu karakternya ya makanya teman-teman masuk dulu ke website dia ke medsosnya ya dan juga ke telegramnya ya agar tau project dia agar tau siapa debt-nya ya apakah apalah-apalah atau tidak ya teman-teman supaya kita yakin nah untuk kok ini teman-teman sepak terjangnya memang hebat sekali token ini listing lah di harga 85 ribu pada waktu masuk indodax fluktuasi yang sangat aktif walaupun dia sering turun signifikan tapi naik juga gila-gilaan kok kan dia kalau pump terbangnya tinggi di saat bitcoin crash 2022 dia sering sekali pump ya enggak-dak gila-gilaan ratusan persen lebih nah di 2023 ini dia belum pernah sampai gila-gilaan ya mungkin-mungkin saja dalam hari ini atau besok ya akan terjadi gila-gilaan dan dia sudah menunjukkan indikasi ya berali trend ke trend naik moga-mogaan dia bulis teman-teman ya sekarang posisi dia bagus momen masuk nih nah si Kedol Doji teman-teman ya itu bagus untuk masuk pejangan all in di 1208 ini ya tetap seperti biasa ya saya bilang amankan 10% di bawah harga low dan 20% di bawah harga low itu 1031 artinya di harga 900 dan harga 800 kita siapkan amunisi dan juga lebih baik kok ini teman-teman jangan di hold crash dulu lebih baik di scalping dulu ya kalau dia big pump amankan dulu ya TP take copy dulu nanti ketika di koreksi masuk lagi tuh mainnya disitu ya nah kalau dia ingin balik ke harga ratusan ribu atau puluhan ribu kayak dulu belum waktunya belum waktunya kok dia masih menunggu lonceng dari bitcoin kalau bitcoin sudah sehat tidak sakit lagi kemungkinan kalau sekarang belum belum waktunya nah ini candlestick teman-teman setelah dia 5 candle hijau menuju ke 1,35 kemudian dia koreksi di apa 5 candle juga merah ya kemudian candle hijau jangkut diikuti dengan candle doji dan ini teman-teman kalau masuk perhatikan jangan dimasuk di sekarang ini all in lebih baik atau wait and see dulu teman-teman lakukan analisa dulu sabar-sabar ini masih akan berkompetensi ke 1,1 rupiah eh 1,1 rupiah 1100 kalau dia balik ke 1100 cepat masuk ya ketika dia rekapli ke 1200 1300 sudah cuan 20% gitu mainnya teman-teman ya jangan langsung dikejar lebih baik teman-teman ngantri aja di 1100 ngantriin apa 1105 kayak gitu ya karena ketika dia candle panjang merah mendadak kita bisa dapet kalau lewat ngantri ya kalau kita gak ngantri ya gak dapet harus dilihatin terus HPnya tuh yang jelas market kok ini ini setelah dia menunjukkan buli spam dan ini koreksi dia masuk di saat yang tepat tunggu dia koreksi sedikit lagi di 1100 lah baru enak masuknya ya jika dia kembali rekapli ya akan menunjukkan indikasi bulis ya teman-teman ya tapi belum bisa kita lihat apakah pumpnya tinggi atau tidak belum tahu karena candle-nya belum kelihatan nah itu candle ijo teman-teman ya itu bisa saja dia langsung gaspol karena kok ini gak bisa diproduksi secara tepat kadang-kadang dia kalau keluar candle langsung cepat tinggi nah itulah kok kok ini mirip CBG kalau ngamuknya ya memang bantingannya awas kalau dia membanting ya bikin panik juga tuh scalper ya bisa-bisa cut loss kalau gak sabar ya nah itu makanya teman-teman mainkan saja kok ini yang tepat pakai jurorscalping yang tepat ya semoga cuan teman-teman yang bermain di kok pada hari ini ya mungkin sampai sini dulu mengenai edukasinya dan jangan lupa dibantu saya klik yang saya like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati